Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Desi Arianto Pada acara dialog orasi Semua bisa bicara Di sini Satu jam ke depan kita akan Berdiskusi dengan para tokoh Yang hari ini cukup bahkan Sangat punya kompetensi Terkait dengan pemilihan kepala daerah Di provinsi Jambi Tapi kita tidak hanya bercerita tentang kepala daerah Tapi kita lebih membahas bagaimana Pengawasan Penyiaran tentang Informasi kepala daerah ini Karena informasi kepala daerah ini Sangat-sangat ditunggu Dan sangat-sangat dibutuhkan bahkan Mendatangkan adrenalin bagi Pemirsa, bagi masyarakat Bahkan bagi segala kaula Yang ada di provinsi Jambi Nah telah hadir bersama kita Siapa lagi yang Mungkin kita tidak akan Ragu-ragu lagi Pertama mungkin kita siapa aja langsung nih Bang Iran Sahroni Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Dia adalah Ketua KPU Provinsi Jambi Kalau dalam pilkada Bahkan dalam pemilu Bekerja sepenuh waktu Amin Insya Allah Kalau ada 24 jam Nah Kawan-kawan yang berada di KPU Akan bekerja sepenuh waktu Karena memang Volume kerjanya itu luar biasa Apalagi Kalau kita ditambah dengan minuman Honeyblast nya Wiss luar biasa Bisa bekerja 24 jam Siapa kerja 24 jam Karena memang volume kerja Dari KPU itu luar biasa Dan tidak terbatas waktu Pagi, sore, siang, malam Bahkan tanpa memperlihatkan jam kerja Karena tahapan pilkada itu tidak pakai Istilah Ada remnya Ketua ya Terus berlanjut Apapun yang terjadi Nah kemudian Hadir juga Bang Abdurrahim MPD Koordinator bidang pengawasan Isi siaran Betul Untuk KPID Provinsi Jambi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bolehlah ngasih selamat dulu Dengan beliau ini Karena baru 2 bulan Dilantik Betul 2 bulan setengah 2 bulan setengah Nah beda dengan KPU Udah 1 tahun setengah ya Ketua Ya 1 tahun setengah Udah lebih Tetapi keduanya akan beriring sejalan Bagaimana KPU menyalakan pilkada Dan itu disiarkan Dan pengawasan isi siarnya itu akan langsung di Awpanti oleh Kawan-kawan dari KPID Provinsi Jambi Kemping kita langsung saja Ketua dulu lah Ketua untuk tahapan pilkada Sekarang kita sudah masuk pada tahapan apa nih? Terima kasih Bang Desi Kalau ngobrol sama Bang Desi ini kan Semua orang tidak bersembosan ya Tidak ada kreasi-kreasi yang dikeluarkan ya kan Contohnya hari ini Kita bisa bersama-sama Bang Desi Di acara Kita bersama sore hari ini ya Nah baik Bang Desi Jadi Sebagian mana kita ketahui bahwa Sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 24 Tahapan yang Kita jalani hari ini Paling tidak ada beberapa tahapan Pertama Bang Desi Terkait dengan data pemilih Coklit Itu masih berlangsung gitu ya? Sudah selesai Sudah selesai? Jadi coklit itu kemarin sudah kita mulai Dari tanggal 31 Mai Sampai kemarin tanggal 20 Juli tahun 24 Berarti sudah ditetapkan data pemilih ya? Belum Jadi sudah coklit Sudah coklit Atau setelah selesai pemutahin data pemilih ya Nanti rekapitulasinya akan kita rekap berjenjang Dari tanggal 1 nanti Di tingkat Desa Kurahas Sampai nanti tanggal Apa nama? Tanggal 15 Agustus itu Tahun 2004 Berarti Di tingkat provinsi tanggal 15 Agustus Sekitar tanggal 15 Agustus itu Kita sudah dapat gambaran jumlah DPT Ya Sudah dapat gambaran Nanti jumlah DPS Bang DPS Nah itu sudah selesai Artinya Terkait dengan penyusunan data pemilih Itu sudah kita laksanakan pemutahiran Atau coklit namanya Yang sudah kita Apa namanya? Coklit Kurang lebih 1 bulan lebih ya Oke Mulai dari tanggal 31 Mai sampai tanggal 24 Juli Nah itu pertama Yang kedua Tahapan yang sedang kita lakukan ini adalah Apa namanya? Kita akan menghadapi Persiapan pencalonan ya Tahapan pencalonan kepada arah Oke Nah itu nanti akan kita mulai Dari tanggal 24 Agustus Sampai 26 Agustus Itu pengumuman pendaptarannya Dan nanti pendaptarannya Akan kita laksanakan Dari tanggal 27 Agustus Sampai tanggal 29 Agustus tahun 2004 Tanggal 27 itu sudah mulai rame Ya sudah mulai rame itu Jadi kalau nanti Apa namanya? Satu tahapan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Jambi ini ya Siapa sih sebenarnya calon-calonnya? Nah itu Siapa calon yang kemudian Mendaptarkan diri ya Ke KPU setempat ya Kalau gubernur ke KPU provinsi Oke Kalau bupati ke KPU kota dan kota Nah kalau kota ke kantor KPU kota Jambi Oke Itu Berarti Tahapan yang sedang berlangsung Pemutin data pemilih Yang sekarang sudah penetapan Sudah pemutin data Kemudian akan menuju ke penetapan data sementara ya Bersesuai dengan tingkatan Kemudian yang sudah menunggu ini tahapan pencalonan Ya pencalonan Yang tanggal 27 ya Mulai pendaftaran Artinya sudah akan terbuka Teka teki selama ini Siapa yang mendapat partai Yang tidak mendapat partai gitu ya Akan terkuah pada tanggal 27 itu ya Jadi ada dua Jadi kalau sekarang kan Mekanisme pencalonan ini kan masih di partai politik Oke Ada dua Ada paling tiga Tiga proses Sampai nanti Kepada proses Dipilih oleh rakyat Pertama akan seleksi ini Pertama diseksi oleh partai politik Oke Nah itu sedang berlangsung sekarang Sampai nanti Paling lambat ini tanggal 26 Agustus kan Nah karena pendaftaran itu tidak ada tanggal 27 Agustus ya Oke Nah artinya Proses yang dilakukan partai politik itu Itu sampai dengan tanggal 26 Agustus Paling lama kan Nah kemudian baru nanti seleksi dilakukan oleh KPU Nah sesi dilakukan oleh KPU itu biasanya seleksi administratif lah Terkait persenatan Kalau banglesi sudah hatam lah gitu kan Nah kemudian terakhir nanti baru diseksi oleh masyarakat Memilih siapa yang dipilih gitu kan Oleh masyarakat Nah itu nanti Keputusan terakhir itu adalah dari masyarakat Di tanggal 27 Agustus ya Kemana siapa gitu kan Nah itu nanti di tanggal 27 Agustus ya Terima kasih Ketua Ketua udah menjelaskan nih dari proses pencalonan awal Bahkan sampai ke ujung Nah menuburan ini bisa berjalan lanjar nantinya Oke Bang Rohim Siap Bang Nesim Nah ini Bang Rohim ini baru Dua bulan setengah Melaksanakan tugas sebagai anggota komisi penyiaran Indonesia daerah Kalau boleh tahu apa saja nih yang jadi kewenangan KPID Pak Baik Bang Nesim Jadi KPID ini KPI ya kalau di pusat KPI Kalau di provinsi namanya KPID Itu ranah wilayah kerjanya adalah Pertama adalah regulasi tentang lembaga penyiaran Oke Jadi kita membuat regulasi bagaimana lembaga penyiaran ini bekerja Yang kedua adalah perizinan Cuma perizinan itu untuk saat ini tidak di provinsi lagi Dikembalikan ke pusat Kemudian yang terakhir adalah pengawasan Nah jadi Tiga poin inilah yang menjadi bewenang daripada KPID Regulasi, perizinan, dan pengawasan Pengawasan ini Ujungnya adalah Itu adalah penindakan Penindakan pelanggaran Ya kan kalau ada lembaga penyiaran ini yang Melanggar tidak sesuai dengan SOP Atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPI Maka KPI ini akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran tersebut Sanksi terberatnya apa itu? Sanksi terberatnya adalah Dicabutnya izin lembaga penyiaran Oh berarti tidak bisa operasional lagi ya? Tidak bisa operasi lagi Oke Itu yang terberat Sanksi administratif Sanksi administratif ya Ketika itu Nanti kita akan bahas pelanggaran apa saja Yang bisa dikategorikan berat Sehingga izinnya bisa dicabut Siap Nah sebelum sampai ke sana Bang Tadi Bang Iron Tidak menyampaikan tahapan perkadang Tentu KPU tidak Mungkin tidak mensosialisasikan ini Saya dapat informasi KPU sudah melakukan sosialisasi Dengan serangan udara Serangan darat Melalui radio Melalui TV Kemudian melalui media sosial Bahkan melalui media-media kompensional Nah yang menjadi pengawasan dari KPID Terkait dengan informasi yang diberikan oleh KPU Itu di ranah mana saja nih? Jadi kita ini kan akan melaksanakan Kalau saya meminjam bahasa Minang itu Beralih kadang Oh iya Pesta rakyat Pesta rakyat Demokrasi ya kan Jadi demokrasi ini Atau pesta rakyat ini Tidak bisa Dilaksanakan Oleh satu lembaga Atau satu pihak saja Jadi butuh Semua instrumen-instrumen Untuk ikut handil Dalam Pesta rakyat ini Baik itu penyelenggaraannya Termasuk juga pengawasannya Nah KPID dalam hal ini Mengawasi Menekankan kepada jajarannya Yaitu lembaga penyiaran Lembaga penyiaran itu bang Harus dibedakan dengan Media-media lainnya Jadi yang dibawa ranah KPI itu adalah Televisi dan radio Jadi lembaga yang disiarkan Yang memakai jaringan Nah itu yang menjadi wilayah kita Cakupannya itu Jadi kita sudah menekankan kepada Semua TV dan radio Baik nasional maupun Lokal yang ada di Provinsi Jambi ini Untuk pertama Bersikap adil Berimbang dalam Memberitakan tentang Pilkadai Jadi tidak Partisan Jadi tidak Partisan kepada Salah satu paslon Yang kedua Memberikan Memberikan Informasi yang Akurat Valid Dan bukan berita Hock Yang disebarkan kepada Masyarakat Kemudian yang terakhir adalah Apa namanya Ikut Mengajak masyarakat Berpartisipasi dalam Pemilihan ini Jadi bagaimana Partisipasi masyarakat Dalam hal mengawasi Pilkada ini Dan juga dalam hal Partisipasi dalam memilih nanti Jadi kita mendorong itu Melalui Lembaga-lembaga penyiaran ini Kita Kemarin Tengah 8 Awal bulan ini Saya sudah panggil Semua lembaga penyiaran Yang ada di Provinsi Jambi ini Di Kantor KPD Saya sampaikan sosialisasi Tentang itu Itu Jadi lebih Lebih fokus kepada Lembaga penyiaran Yang menyiarkan Menyiarkan Nah spesifiknya adalah Lembaga radio Dan Televisi Yang disiarkan Itu cuma yang baiknya saja Yang buruk pun Disiarkan juga Disiarkan juga Ada temuan Barangkali yang melanggar Silahkan Sepanjang tidak Melanggar Standar Apa namanya Prosedur Ya kan Karena KPID Juga menetapkan Standar Program siaran Jadi ada Kita ada Peraturan KPI Yang namanya itu P3 SPS P3 itu Apa namanya Program P3 SPS Itu standar program siaran Jadi ada standar Yang kita buat Jadi kalau Lembaga penyiaran TV radio ini Keluar dari standar tersebut Nanti kita ingatkan Nanti kita akan kupas Bang ya Terkait dengan Apa yang jadi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Disini Ketua Tadi sempat terputus Informasi tentang Pilkada ini Tidak mungkin Cukup di KPU aja Pasti masih disampaikan Apa saja upaya dari KPU Untuk menyampaikan informasi Itu kepada publik Ya Terima kasih Pak Desi Jadi Saya mengutip Apa yang pernah disampaikan oleh Anggota KPU RI Ada beberapa faktor Yang menentukan Suksesnya Pilkada ini Nah diantaranya adalah Pertama adalah Apa namanya Perserta Pemilihan Jadi calonnya Mudah-mudahan ini kan Sebentar lagi kan Calon dietapkan Kemudian yang kedua adalah Pemilihnya Pemilih Yang ketiga Faktor yang Membantu Suksesnya Pilkada itu Adalah KPU Atau Penyenggaran Pemilihan Jadi Tiga faktor ini Penentu Suksesnya Pemilihan Pemilihan kepada Sebagai Mitra utama Untuk memberikan informasi Pilkada ini Secara utuh Pemilihan masyarakat Memberikan informasi Tentang tahapan Itu banyak yang bisa Diberikan Informasi Untuk membantu Menginformasikan kepada publik Khusus Pemilihan Bagaimana informasi Terkait dengan Pilkada ini Diterima secara utuh Pada masyarakat Karena masyarakat kita Ternyata hari ini Sudah mengkonsumsi media Mulai dari Ibu-ibu Pengajian Bahkan mungkin Anak-anak Apalagi Generasi Gen Z Nah itu Hari ini mungkin Tidak ada satu pun Yang tidak pakai HP Sudah pakai HP semua Nah Apalagi juga Bapak-bapak itu kan Bapak-bapak hari ini Sore-sore Tidak ada kerjaan Main HP Nah Jangankan di kota Di kampung saya itu Terpencil sekalipun Nah itu Bapak-bapak ini Sore-sore Sudah main HP Kampungnya dimana itu? Sudah masuk signal Kampungnya Cukup jauh Artinya apa? Kami memandang Bahwa Kami memandang Bahwa Media ini adalah Pilar penting Untuk Mensususkan Pilkada Kususin Pilkada Jambi Tahun 2007 2017 Nanti Yang akan Kerasanakan Sebentar lagi Tinggal beberapa bulan lagi Empat bulan lah Kita akan Sampai ke sana Jadi kami menganggap Bahwa media itu adalah Media penting Untuk Membantu Mensulasikan Pilkada Nah kalau terkait dengan Kewenangan KPID KPU Provinsi Jambi Ada juga gak Melibatkan Lembaga penyiaran Seperti TV dan radio Ya nanti Kami sudah Memutuskan Di KPU itu Nanti kami akan Melaksanakan MOU dengan Banyak pihak Termasuk dengan KPID Kita akan MOU Dalam konteks MOU itu nanti Misalnya KPID ini punya kemungkinan Mengawasi media Yang menyiarkan nanti Misalnya Salah satu tahapan Salah satu tahapan Yang disiarkan oleh Media itu Nanti ada Terkait dengan Kampanye ini Kampanye itu Nanti kan ada Yang kita Presidasi Yang terkait dengan Apa namanya Penyiaran Kampanye Waktu dekat Kami akan Membangun Kediasama yang Baik dengan Baik dengan Media cetak Mediatronic Media mainstream Dan media lainnya Nah begitu juga Kita akan Begitu sama dengan KPID Begitu juga dengan Lembaga-lembaga lain Sudah direncanakan Bagian dari Menyampaikan informasi Kepada publik Karena begini Kita ini kan KPU Tidak punya Kemampuan yang maksimal Untuk melakukan Solisasi ini Maka kita Menudukan bahwa Salah satu yang Kita Anggap mampu Untuk memberikan Informasi ini Secara menyeluruh Dan utuh Itu adalah media Jadi media ini Menjadi Apa namanya Peran vital Bagi kami Untuk Membantu Mensualisasikan Pergada ini Jadi oleh karena itu Kami menganggap Jadi kami sudah Memberikan Semacam Apa namanya Mengambil suatu Keputusan Kami akan Berkirsa sama dengan Lembaga Sebanyak mungkin Bahkan Itu Tidak hanya Dengan media saja Tapi kami juga Berkirsa sama dengan Pemangku kepenting lainnya Seperti Penama Dunia kampus Dan kelompok-kelompok Masyarakat lainnya Intinya media Insya Allah Akan kita Libatkan sebanyak mungkin Untuk Mensualisasikan Pilkada ini Dalam konteks Mensualisasikan Pilkada ini Kepada seluruh Masyarakat yang ada di ambil Nah ini Yang disampaikan ketua Tadi menarik Bang Rahim Terutama di Kampanye Kebiasaan Kita sudah berapa kali Pilkada ini Dari 2005 Sekarang sudah 2024 24 Hampir 10 20 tahun ya Jadi Dari 5 kali Eh 5 kali ya 5 kali Pilkada sudah Berlangsung Dan semuanya itu Ada kampanye Yang disiarkan Baik oleh radio Ataupun oleh televisi Nah ini Bagaimana KPID melakukan Pengawasan itu Terhadap materi Kampanye Pola kampanye Kemudian Durasi kampanye Yang Disitu Apakah ditemukan Pelanggaran atau tidak Baik Bagaimana polanya Terima kasih Bang Jadi kita di KPID itu Kita mempunyai Alat Oke Itu bisa merekam Semua median Jadi Itu tersimpan Selama 10 hari Program-program yang disiarkan Dari yang Dari hari tayang Dari hari tayang Oke Itu 10 hari Terekam di sistem kita Dan itu kita bisa cek Baik itu Ditemukan oleh Staf-staf kita Jajaran kita Ataupun laporan dari masyarakat Nanti kita recek Dengan rekaman itu Nah Baru kita tindaklanjuti Bentuk pelanggarannya Apa Pasal berapa yang dilanggar Baru kita mengambil Contoh pelanggaran itu Apa gila-gila Bang Misalkan itu tadi Kalau dalam hal Pemilu atau Pemilu keada Adalah Kampanye Yang durasinya Melebihi dari Yang telah ditetapkan oleh PKPU Misalnya Nah Atau Kampanye di luar jadwal Kampanye Itu Itu juga Kemarin kita sudah panggil Apa namanya Media itu Sudah kita berikan Peringatan tertulis Ada Itu tidak usah kita sebutkan Oke pelanggaran Ya pelanggaran Kalau belum masuk pada Masa pencalonan Misalnya Nah kalau belum pencalonan Berarti belum ada calon Oke Itu sah-sah saja Barangkali Sosialisasi umum Nanti kalau sudah ditetapkan Sebagai calon Oleh KPU Berlakulah Berlakulah Aturannya Berarti batasan-batasan Aturan kampanye Akan menjadi Pegangan bagi Menjadi Wilayah kita Untuk pengawasannya Terhadap media ini Televisi maupun radio Jadi kita ada 72 Oke Lebih kurang 72 Televisi dan radio Yang ada di Provinsi Jambi Di sebelas kempatan kota Itu wilayah kita 72 Televisi dan radio Iya Itu yang ada izinnya Yang ada izinnya Kalau yang tidak beri Itu yang menjadi pengawasan Nanti ya Jadi pengawasan kita Nah terkait dengan Apa disampaikan oleh Ketua KPU tadi Akan melibatkan Media Itu kita sangat Menyambut Baik ya Dan kita akan tagih Ketua KPU Nanti untuk Membagi kuenya Ini kue iklannya Terhadap Apa namanya Media-media kita Supaya media kita Ini juga hidup Ini kecantar Aman lah Iya Nah Bang Nuhim Kalau seandainya KPU sudah Menetapkan calon yang Menuhi syarat Terus masuk masa kampanye Ternyata ada yang Kategori pelanggaran tadi Melanggar durasi kampanye Misalnya itu kampanye Di luar jadwal Penyiaran itu Itu yang menerima sanksi Calonnya Atau medianya Kita wilayah kita Media Media ya Media Kalau calon itu bawah selu Oke Nah ini kita berbagi Wilayah lah Kalau bawah selu Terhadap calon Peserta pemilu Atau peserta pilkadanya Kalau kita lembaga penyiarannya itu TV dan radionya Pimpinan televisinya Pimpinan televisinya Berarti Misalnya ada pelanggaran Yang lakukan oleh peserta pemilu Atau penyelenggara pemilu Tidak menjadi ranahnya Itu bukan wilayah kita Wilayah kita adalah Lembaga yang menyiarkan itu Lembaga penyiarganya Itu yang menjadi Pengawasan kita Yang kita Tidak lanjut Oke 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 Walaupun misalnya Yang disiarkan itu adalah Requestnya Ataupun Kerjasamanya Dengan KPU Ya termasuk Termasuk itu ya Termasuk itu Cuman wilayah kita Ya lembaga penyiarannya Lembaga penyiarannya Lebih seperti Televisi Maktun radio Ya berarti memang KPU Yang penting Sudah Seperti ketua sampaikan tadi Misalnya buat MOU Ya sama Di masa kampanye Sekian hari Materi kampanye Nanti kan juga diatur Durasinya juga diatur Nah ternyata Ada yang melanggar Itu juga di luar Kewenangan KPU ya Akan masuk ke ranahnya ini Kalau medianya yang Melakukan pelanggaran Jadi nanti kan Kita atur betul Misalnya Kampanye di media cetak Dan elektronik itu Ada ketentuannya Misalnya ada Penamanya Berapa maksimalnya Berapa detik Berapa spot Berapa detik Ada ketentuannya kan Nah melebihi dari itu Nanti baru Menjadi urusan media itu Dan berurusan dengan KPID Nah begitu kan Kami nanti mungkin Akan Apa nama Menindakan Menyuti Persoalan atau temuan Dari bawah selu Nah ini kan Ketika ini melebihi Waktu-waktu yang Sudah ditetapkan PKPU Maka itu nanti Akan menjadi temuan Dari bawah selu Dan bukan Saya temuan Dari bawah selu Barangkali juga Akan menjadi temuan Bagi teman-teman KPID Karena memang Tahu terus ya Jadi Jadi gini Manesi Jadi kalau ditemukan Apa yang Manesi Sampaikan tadi Misalkan Kampanye di luar Jadwal kampanye Ya Ataupun beriklan Di media Yang melebihi Ketentuan istrihat Tetapkan Ya Kita Akan memberikan Pangilan Akan mengusut Apa namanya Lembaga penyiarannya Dan terhadap Calon yang Berkempanye tadi itu Itu mungkin bisa menjadi Informasi awal Oleh bawah selu Nah Tetap ada Untuk Didalami ya kan Ya 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 Untuk dicarikan buktinya Dan bisa menjadi temuan Oke Oleh bawah selu Jadi itu peran Pengawasan kita Seperti itu Nah Selain dari Penyiaran masa kampanye Yang KPU akan MOU dengan media Baik radio Televisi Kan KPU juga Melakukan pemberitaan Ya Ada pemberitaan Ada advertorial Kemudian mungkin Ada libsus lah Misalnya Yang memang Objek nasi itu adalah KPU yang melakukan itu Berjasama dengan media Nah kalau itu Ditemukan pelanggaran Tetap ke medianya juga Media Tetap media Yang menyiar Misalnya Media menayangkan Secara tidak berimbang Ya Atau partisan Atau partisan Atau berat sebelah Ya kan Misalnya KPU Pas ngomong calon A Yang B Enggak ditayangin Enggak ditayangin Misalnya ya Yang diberitakan Calon A Terus yang B Tidak pernah ditayangkan Itu berarti Sudah berat sebelah Sudah partisan Sudah ada indikasi Jadi sudah masuk kategori Bisa dijadikan Teguran ya Apa Tadi kita Tidak apa namanya Tidak semena-mena juga Bang Desi Jadi kita sudah melakukan Upaya Pencegahan Jadi dengan cara Melakukan sosialisasi Terhadap P3 SPS Tadi itu Pedoman perilaku Siaran Dan Standar program siaran Itu kita adakan sosialisasi Jadi kita panggil Semua lembaga penyiaran TV radio Kita sampaikan terus Berulang-ulang Ada terus Untuk diingatkan Bahwa Seperti ini Prosedur-prosedurnya Batasan-batasannya Seperti ini Supaya tidak Keluar dari Rail-rail yang sudah Ditetapkan oleh KPI Nah ketua Apa saja nanti Ketua yang akan menjadi Materi Yang akan Di-MOU-kan dengan Lembaga penyiaran Tapi jangan dijawab dulu Karena ada Pesan-pesan yang Mau lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Tadi sempat Terputus Terkait dengan Materi apa saja Yang akan Dibahas dengan Kawan-kawan Lembaga penyiaran Terkait dengan Yang lebih Fokus adalah Tentang Kampanye Karena itu yang akan Di-MOU-kan Dan itu memang Menjadi Ranahnya Kawan-kawan Lembaga penyiaran Ada beberapa Pertama kan Materinya Ada terkait dengan Sosialisasi Tahapan-tahapan Pergadah ini Kan ada banyak sekali Tahapan Tahapan Pergadah ini Itu sudah kita mulai Kemarin dari Awal Januari Tahun 24 Mulai dari Tahapan persiapannya Kita perencanaan Anggaran Pembentukan PPK Kemudian Menyiapkan Penamanya Perdoaan teknis Sampai Apa namanya Kita menyiapkan Tahapan-tahapan Persanaan Tahapan persanaan Itu sudah Akan kita mulai Nanti Apa namanya Pencauan kepada Nah itu Di antara Yang akan kita Lakukan MOU Dengan teman-teman media Nah dari itu Nanti kita minta Teman-teman media Untuk menyampaikan Kepada publik Kepada pemangku Kepentingan Termasuk misalnya Yang berkepentingan Calon ini Patah politik Bakal calon Agar mereka Mengetahui Kapan mulai Pengumumannya Kapan mulai Pendaftarannya Apa yang mereka siapkan Itu nanti akan kita Sampaikan Dan kita MOU Nah yang kedua Tentu saja Terkait dengan Kampanye Kampanye ini kan Banyak macamnya Ada kampanye Pertanggungan terbatas Ketak muka Kemudian Apa nama ya Pemasangan APK Kemudian penyebaran Bahan kampanye Dan nanti Kampanye di media Cetak elektronik Itu nanti Kampanye di media Cetak dan elektronik Itu adalah Nanti kita Membangun MOU Dengan lembaga Lembaga media ini Buat media cetak Mumpung media elektronik Terutama Tentu Kita bertanggungan Teman-teman yang Di Jambi Nah itu Itu kita Kita mau Nah nanti kita Minta lah Teman-teman ini Untuk menyampaikan Apa yang menjadi Sepakatan kita Tentu misalnya Terkait dengan PC-PC Program Dari pasangan Pasangan cawan itu Nah seperti itu Untuk materi Kampanye itu nanti Yang menyiapkan KPI atau dari paslonnya Paslon Paslon Jadi Tentu saja Materi kampanye itu Kan ada beberapa Pertama adalah Program Dari pasangan cawan itu PC-PC-nya Citra dirinya juga Itu disampaikan Tapi dengan tentu-tentu Yang diatur Batasi durasinya Misalnya Yang tidak Boleh itu ya Tidak bisa tampilkan Tidak boleh Misalnya mempersoalkan Negara NKRI Tidak boleh Melakukan pre-campaign Tidak boleh Misalnya melakukan Apa namanya Monopolitik Gitu kan Nah itu Di antara-antara Yang tidak Dibolehkan Nah tapi nanti Tentu akan ada Apa namanya Kajian-kajian kita Kita akan dudukkan Nanti semuanya Partai politik Pakal calon Gitu kan Nanti ya Kemudian juga Teman-teman media Nah informasi-informasi Terkait dengan Regulasi ini Itu akan kita Sampaikan bang Terlebih dahulu Kita sampaikan Aturamainnya Ini yang boleh Ini tidak boleh Ini yang patut Ini tidak patut Ini pantas Ini tidak pantas Kita sampaikan Sehingga nanti Yang disampaikan Atau yang disiarkan Oleh teman-teman media Itu nanti adalah Yang memang Mudah-mudahan Tidak lagi persoalan bang Tidak lagi menurut persoalan Dan tidak berurusan NKPD Teman-teman medianya Nah intinya Teman-teman media aman Ya kan Kami KPU aman Dan tidak berurusan Dengan kawan-kawan lain Dengan Bawaslu Dan teman-teman KPID Terima kasih Bang Rahim Yang disimum petua tadi Itu kan Lumayan kompleks nih Apalagi tentang materi kampanye Mulai dari Banyak Materi kampanye Dan itu akan Dibatasi penyaranya Nah Ada tidak Yang menjadi penakanan Bagi KPID Terkait Lembaga penyaran tadi Yang pantang betul Apa itu kira-kira Baik Jadi Di pertemuan terhadap seluruh media Di pertemuan di awal bulan ini Yang hadir itu seluruh media di produksi Jambi Sudah disanakan Sudah disanakan Itu yang pertama Yang kedua Saya berharap Betul kepada seluruh media Baik televisi maupun radio Itu Memberitakan Itu berimbang Adil Dan tidak partisa Yang kedua Yang ketiga Itu adalah Mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi ini Untuk ikut Berpartisipasi Dalam pemilihan nanti Karena Semakin banyak Partisipasi masyarakat Itu nilai kualitas Keterpilihannya itu Tinggi gitu Itu lebih Apa namanya itu Lebih Kepercayaan publik ya Kepada hasil pemilihan Pilihan Kepada daerahnya Itu lebih baik gitu kan Jadi Media ini sangat berperan Untuk itu Dan kepada masyarakat Saya menghimbau Bahwa Juga Ikut Mengawasi media ini Kalau ada media ini Yang melanggar Ya Itu boleh laporkan Kepada kita Nah metode Masyarakat atau publik Ketika ketemu pelanggaran itu Gimana cara pelaporannya Bang Rahim Saya rasa Mungkin sama dengan Lembaga-lembaga lain ya Jadi bisa menyampaikan Langsung kepada kita Oke Atau mungkin memberi Informasi awal kepada kita Nanti kita Telusuri Kita telusuri Kita cari Apa namanya Laporan tersebut Kebenarannya Karena kita Mempunyai record Rekaman itu 10 hari Nah kalau lebih dari 10 hari itu Kita gak bisa Apa namanya Mencari rekaman itu Jadi selama Masa 10 hari itu lah Kita mencari Barang bukti ya Kecuali kalau di backup ya Bisa panjang Kecuali Masyarakat mempunyai Rekaman sendiri Atau screenshot sendiri Terhadap Apa namanya Media Yang melakukan penyiaran Berarti memang Diperlukan juga ya Partisipasi dari publik Betul Serasa pemilu juga Seperti itu Apalah artinya Bahwa seluruh Yang hanya Segelintir orang Yang terpenting Itu adalah seluruh Masyarakat ini Yang mengawasi Pemilu Terkadang Terus serta Mungkin bukan Terus serta Pidana ya Terus serta dalam Meningkatkan Partisipasi pemilu Betul Termasuk Mencegah terjadinya Pelanggaran Nah Kembali ketua Ketua Itu terkait dengan Lembaga penyiaran Itu kan Medianya saja Tapi kan Substansinya adalah Dalam lakai Keterbukaan Informasi Kepada publik Ada tidak Larangan tertentu Ketua Bahwa Ini tidak boleh Mungkin diatur oleh PKP Atau apa Yang Menjadi penekanan Pada waktu Akan dibukanya Masa kampanye Baik kepada calon Maupun kepada Kawan-kawan Di media Lembaga penyiaran Ya Jadi Kita sambil Menunggu PKP Tentang kampanye Oh belum keluar ya Hari ini PKP Tentang kampanye Itu belum keluar Tapi kan Ini sudah Jelas Diatur diundang 10 tahun 2016 Tentang Pilkada Ini Di antaranya Mengatur Tentang kampanye Itu kan Diatur Misalnya Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Misalnya Diboleh itu kan Adalah Menyampaikan Apa namanya PC misi Menyampaikan program Sesuaikan dengan Rencana pembangunan Jaga panjang daerah Nah itu hari ini Dimasukkan ke dalam Klausalan Apa namanya Dari PC misi Masukkan ke dalam Salam pencalonan Oh salam pencalonan Materi Kampanye ini Dengan memasukkan Rencana Disesuaikan dengan Rencana pembangunan Jaga panjang daerah Dalam ini adalah Rencana pembangunan Jaga panjang daerah Provinsi Nah itu diantaranya Nah yang tidak boleh Misalnya Terkait apa Terkait dengan Misalnya Menghina Sungau Menghina pribadi Itu tidak boleh Misalnya Mempersoalkan Negara Kesatuan Indonesia Itu tidak boleh Kemudian Mempujat Terima kasih Itu tidak boleh Itu diantaranya Yang tidak Dibolehkan Nah karena itu Nanti Untuk Lebih Mempunyai Pemahaman yang sama Terhadap Regulasi ini Terhadap aturan Mainnya Nah maka tentu Kami nanti akan Mengundang Semua pihak Semua pihak Akan kita undang Kita dudukkan Nah kita Sampaikan aturan Mainnya Ini boleh Ini tidak boleh Nah tentu nanti Pada Tahap Eksekusinya Menyampaikan Informasi kepada Publik Maka kami berharap Tidak lagi Apa namanya Aturan yang dilanggar Seperti itu Bang Rahim Kalau untuk Siaran langsung Gimana Pak Kan pasti nanti Media Lembaga penyiaran ini Ada yang melakukan Siaran langsung Terhadap Informasi yang Mau disampaikan Kepada publik Itu gimana Pengawasannya Pak Sepanjang Seperti yang disampaikan Sepanjang dia Mempedomani PTK SPS Tetap ya Tetap Termasuk yang disampaikan oleh ketua Itu juga ada Klausulnya Di dalam Undang-Undang penyiaran Seperti Tidak mempermasalahkan Tentang Ideologi Negara Tidak Apa namanya Apa namanya Saram Tentang Sara Tentang Apa namanya Cajimaki Hinaan Termasuk Apa namanya Itu juga Ada dalam Klausul Apa namanya Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang nomor 32 tahun 2012 Tentang penyiaran Itu juga ada Dicantumkan Pasal-pasalnya Di dalam Undang-Undang tersebut Jadi mau siaran langsung Mau pun typing Silahkan Itu kan metode penyiaran saja ya Silahkan Tapi substansi isinya Isinya Akan menjadi pengawasan dari Makanya di KPID itu ada Bidang Pendantikan Pengawasan Isi siaran Bicaranya itu disini Itu yang menjadi substansi Dari isi pengawasan tadi ya Betul Betul Di isi siaran Isi siarannya Dan ini menjadi Apa Menjadi Semacam penegasan Kepada lembaga penyiaran Hati-hati di isi Di isi Siarannya Oke Nah betul Tentu ini tidak Stokowiuk Kalau seandainya Masa kampanye Itu kan Lebih kurang Yang mendapat siaran Itu kan 21 hari ya Ya Dimulai nanti Tanggal 25 September Sampai Nanti tanggal 23 November Tahun 2024 Di masa itu saja ya Yang akan disiarkan Di luar itu Masih ada Keterlibatan Kawan-kawan Di lembaga penyiaran Ya boleh Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Ada beberapa Tahapan-tahapan Yang bisa Kawan-kawan media Terlibat Di antaranya adalah Menyampaikan Atau Menosiasikan Tahapan-tahapan Pemilu ini Misalnya Pencalonan itu Kapan Kemudian Penetapan Dapat pemilih itu Kapan Walaupun di luar Masa kampanye Nah nanti Di masa kampanye Nah itu baru Teman-teman itu Nanti dilibatkan dalam Menyampaikan informasi Kampanye Para calon Kepada publik Oke Sangsi terberat apa nih bang Yang bisa diterima oleh Lembaga penyiaran Kalau terjadi pelanggaran Yang dianggap berat Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Orahim Tadi sempat terputus Terkait dengan Sangsi terberat apa Yang kira-kira Bisa diterima oleh Kawan-kawan Lembaga penyiaran Kalau terjadi pelanggaran Bang Desi Saya Tidak berharap Ada sanksi Ada sanksi Terhadap Kawan-kawan media Oke Tapi seandai Itu pun terjadi Ya kan Setelah kita lakukan Pembinaan Pembinaan ternyata Tidak juga dipatuhi Maka Untuk sampai Kepada sanksi terberat Itu ada Ada tahapan ya bang Oke Pertama Teguran tertulis Oh ada teguran tertulis juga Ya yang kedua itu adalah Kita menunda Menunda programnya Tidak boleh tayang dulu Diberi sana sini Selama misalkan Dua kali ini Tidak boleh tayang Oke Ternyata masih juga Tidak mengindahkan Peringatan kita Maka kita bekukan siarannya Program siaran tersebut Tidak boleh ditayangkan lagi Dihilangkan Silahkan Tidak boleh Misalkan Program apa ini Orasi ini Sudah kita tegur 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 juga tidak Nah yang terakhir Itu adalah Pembekuan izin Pencabutan izin Lembaga penyiaran Lembaga penyiaran itu Oke Cuman untuk sampai ke sana Itu panjang Jadi kita lebih kepada Upaya pencegahan dulu Pembinaan-pembinaan Makanya setiap tahun itu Kita panggil semua media Kita Berikan sosialisasi Terhadap Pedoman pelaku penyiaran ini Jadi tidak seperti KPU ya Kalau siarannya ada pelanggaran Terjadi penggutan seorang ulang Jadi kalau penyiaran ini Misalnya kalau ada pelanggaran penyiaran Siaran ulang Tidak ada ya Tidak ada Tidak ada Oke lah Kita pada Sampai pada penghujung Ketua Ini satu jam Tidak terasa Kenapa narasumber kita Ini pakar di bidangnya Apalagi House-nya Luar biasa Biasa di luar juga Nah kita juga butuh Closing Statement Yang bisa disampaikan Kepada pemirsa Terkait dengan Penyiaran informasi Terkait dengan Pilkada ini Silahkan Ketua Oke Yang pertama Bahwa Pilkada ini adalah Pelasanan Hajat Warga Jambi Oleh karena itu Kami berharap Kepala semua masyarakat Jambi Ayo Terramai-ramai datang ke TPS Tanggal 27 November Tahun 2024 Yang kedua Kami berharap Kepada teman-teman media Mari kita bersama-sama Membangun Bahu-membahu Saling bergerak sama Untuk menyiarkan Informasi-informasi Yang berkaitan dengan Pilkada ini Kepada masyarakat Kemudian kepada Penyengara kami di bawah Kepada KPU Kabupaten Kepada PPK Kepada PPS Dan kepada KPU Kabupaten Kami minta Agar bersama-sama Melakukan seperti ini Berkerjasama dengan Banyak pihak Dengan media Terutama Bangun kerjasama yang baik Sehingga nanti Sukses yang bergadah itu Adalah berkat Kerjasama kita semua Seperti itu Oke terima kasih Bang Rahim mungkin silahkan Bang Ada yang boleh sampaikan Untuk closing statement kita Sori hari ini Karena saya KPID Berarti wilayah sarana saya kan Media Lembaga penyiaran Jadi kepada seluruh Lembaga penyiaran Baik itu radio Maupun televisi Yang ada di Provinsi Jambi Saya berharap Rekan-rekan semua Untuk ikut berpartisipasi Dalam pemilihan Kepala Daerah ini Dengan memberikan informasi Yang akurat Yang valid Yang soheh Yang bisa dipertanggungjawabkan Kepada seluruh masyarakat Yang kedua Juga ikut Mengimbau masyarakat Provinsi Jambi ini Untuk aktif Melakukan pengawasan Terhadap Tukada ini Juga termasuk Ikut Menyuarakan Untuk masyarakat Ikut berpartisipasi Dalam pemilihan nanti Di hari hanya nanti Kemudian kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi Saya mengimbau Bersama-sama kita Mensukseskan Pilkada Provinsi Jambi Pada tahun 2024 ini Di 11 Kabupaten Kota Terima kasih Terima kasih Bang Elohim Jadi saya teringat juga Istilah Bawaslu Bang Pengawasan partisipatif Ya betul Itu tidak bisa Tidak bisa terlepaskan ya Di penyiaran informasi publik Juga seperti itu Maksudnya juga ikut Berpartisipasi Berpartisipasi Memberikan informasi Awal Ketua terima kasih Ketua Udah Bawangkan waktunya Hadir di Dialaporasi Karena ketuanya harus Speed terus Semangat terus Makanya kita Minum Hanya bes Luar biasa Penguasim Ya terima kasih Udah Mewakili KPID Jangan bosan-bosan Undang kami lagi Oh siap Misaloh Pokoknya kita akan selalu Ingat dengan KPID Karena akan dipontok terus nih Betul Siaran-siaran kita Yang akan disampaikan Kepada publik Terima kasih Semangat terus Semoga kita Kita save 10 hari 10 hari ya Bisa dicek lagi nih Ada yang melanggar gak Di dialog kita hari ini ya Betul Oke terima kasih Semangat terus Ketua Semoga semua yang direncanakan Berjalan dengan baik Amin Dan apa yang menjadi Tujuan bersama Bisa terwujud Amin Oke pemirsa Informasi yang palit Yang sohe Kemudian yang benar Itu tentu Menjadi sebuah Kenisjayaan Dalam proses Pilkada ini Kena masyarakat Akan memperdomani Informasi itu Dan itu juga akan menjadi Sebuah landasan Cara berpikir Dan akhirnya membuat keputusan Masyarakat akan memilih siapa Dan itu Terus berlangsung Karena informasi ini Juga terus bergulir Tanpa ada yang bisa Menghentikannya Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Saya Desi Arianto Saya Riwa dengan Wabilai Topik Wabilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton